Persebaya Surabaya harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang 1-1 oleh Persita Tangerang pada pekan ke-29 Liga 1, Minggu tanggal 6 Maret. Hasil ini membuat peluang Persebaya dalam perebutan gelar juara Liga 1 semakin kecil. Tambahan 1 poin hanya membuat Persebaya bergeser ke posisi keempat klasmen sementara Liga 1. Persebaya mengoleksi 55 poin. Bajul Ijo hanya unggul jumlah gol atas Bayangkara FC yang belum menyelesaikan laga pekan ke-29. Sementara itu dengan Bali United yang berada di posisi puncak, Persebaya terpaut 8 poin. Persebaya membutuhkan tiga kemenangan dari Bali United untuk bisa mengkudeta posisi puncak. Perbedaan poin saat ini membuat Persebaya mengandalkan hasil pertandingan lain untuk bisa menjadi juara. Hasil ini cukup disesali penyerang senior Samsul Arif. Tetapi dia menegaskan bahwa timnya belum kehilangan asa. Samsul Arif menyadari, Persebaya butuh lebih dari sekadar kerja keras untuk menjadi juara. Mereka pun membutuhkan keajaiban yang membuat tim pesaing terpeleset dalam lima laga tersisa. Meskipun peluang Persebaya paling kecil, tim Bajul Ijo memegang kunci persaingan gelar juara Liga 1 musim ini. Sebab, mereka masih memiliki dua laga melawan dua kontestan juara lainnya, Bali United dan Persib Bandung. Apapun hasil dari dua pertandingan tersebut akan mengubah peta persaingan juara di Liga 1. Terima kasih telah menonton!